Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semua mekanisme Sistem tubuhnya Metabolismenya semuanya sudah kacau Enaknya shock segala macam Nafas harus dibantu pakai ventilator Itu yang Sering menimbulkan Jadi kalau sudah terlalu berat kita juga susah Sesegera mungkin kalau sudah ada gejala yang seperti tadi Nafas cepat demam Sudah males nyusu langsung dibawa Biar kita cepat obatin Kumanya mati enaknya sehat Tapi kalau sudah berat susah Nah sama ini dok yang menjadi pertanyaan Bagi para ibu-ibu Apakah nanti anaknya kalau sudah ada riwayat penemoni Pernah rawat inapnya misalnya Anaknya menjadi stunting atau menjadi gagal tumbuh Atau mungkin menjadi Intelektualnya terganggu dok apakah ada kaitannya Jadi sebenarnya otomatis kalau anak itu sering sakit Kalau sakit pasti males makan Nutrisi tidak adekuat Akhirnya Pertumbuhannya Gak bagus Imunitasnya gak bagus Kayak lingkaran setan kan jadinya Imunnya gak bagus Nutrisi gak adekuat Dia gak ada pertahanan Tentara tubuhnya tuh gak kuat Untuk melawan paparan kuman yang masuk Sakit lagi Pulang dari rumah sakit Masih kayak gitu Gak diimunisasi Nutrisinya gak cukup Sakit lagi Akhirnya kan anaknya jadi Gagal tumbuh ya istilahnya Beratnya gak naik-naik Jadi stunting Berarti ada pertanyaan Disi buruk bahkan Baik Dokter mungkin juga ada beberapa pertanyaan Dari masyarakat gitu yang menanyakan Nah untuk di Bengkulu sendiri nih Untuk penanganannya dan terapinya Apakah sudah mempunih Untuk penyakit pneumonia ini sendiri dok Ya mempunih Sudah Karena kan standar ya sebenarnya terapinya Sudah ada protapnya Intinya di Tadi oksigen Suportifnya nutrisinya Sama obat Antibiotik Cuman tinggal memang Untuk waktunya sendiri ya dok ya Jangan sampai ketika Sudah terlambat Kalau sudah terlalu berat Susah Susah ya dok ya Jadi secepat mungkin Sedini mungkin Tentunya Nah ini juga ada mitos nih dok Yang berkembang gitu ya Di masyarakat gitu Mengenai katanya Pneumonia ini Hanya menyerang anak-anak saja nih dok Itu benar atau salah nih dok? Salah Karena pneumonia bisa ke semua umur ya Dari bayi Bayi baru lahir sampai dewasa Bisa kena semua Bisa kena semua Tapi kayak covid lah Dari bayi sampai dewasa bisa kena Itu tergantung lagi dari imun Masing-masing ya dok ya Sama respon tubuhnya ya Baik Nah terus juga ada yang Ngomong nih Katanya Pneumonia ini Selalu diobati dengan Hanya dengan antibiotik saja Jadi kan memang kita gak bisa tahu nih Penyebab Kadang untuk Kita di isolasi virus Kita gak bisa tahu Dari kepustakaan Paling banyak memang virus Yang kedua bakteri Yang ketiga jamur Jadi kalau jamur Anti jamur dong obatnya Sebagian besar kita obatinya Dengan antibiotik memang Antibiotik Karena kita gak bisa membedakan Ini karena virus atau jamur Daripada nanti dia bertambah berat Akhirnya komplikasi berat Lebih baik di awal Memang kalau kita Diagnosis dia pneumonia Tetap ada tempat Untuk pemberian antibiotik disana Baik Jadi memang bakal ada Pemberian antibiotik ya Untuk Penanggakan diagnosis pneumonia Gak harus dengan Pemeriksaan penunjang ya Gak perlu Kadang kita gak butuh ronsen Gak butuh check lab Jadi pemeriksaan penunjang Kayak labor dan ronsen Itu sebenarnya untuk Konfirmasi diagnosis kita Cukup dari gejala klinisnya tadi Dan pemeriksaan fisik Ada demam Ada batuk Ada sesak Nafas cepat Retraksi Dari pemeriksaan Dengan stetoskop Biasanya kita denger Ronki basa halus nyaring Itu sudah kita bisa Tegakkan diagnosis Dan kita kasih terapi Jadi Jadi kayak kalau kita Mau kemana Pakai maps Kalau kita kan gak tahu Tempatnya Tapi kalau kita udah tahu nih Posisinya dimana Matiin aja mapnya Beda sekali Jadi bisa langsung terlihat Dengan mata pelajang sebenarnya Sebenarnya gak perlu Kadang Kecuali yang tidak khas Gejalanya Atau yang berat Atau yang berulang-ulang Dia sesaknya Mungkin kita butuh Kita butuh Baik dong Nah selanjutnya juga Ada yang bilang Prenomia ini Hanya Tidak dapat dicegah Katanya Jadi semua anak-anak itu Bakal Mendapatkan Atau mungkin terkena nih Dari pneumonia ini sendiri dong Prenomia itu bisa dicegah Yang tadi Imunis Apa Asi eksklusif tadi Biar imunnya bagus Terus Vaksinasi yang lengkap Hindarin Apa Paparan Debu Asap rokok Kemudian Pola hidup sehat ya Kebersihan Cuci tangan Itu penting banget Kita belajar dari COVID Dengan cuci tangan Pakai sabun Teratur itu Bisa mengurangi Angka penularan Penyebaran penyakit Jadi Harus diajarin Edukasi anak-anak Habis aktivitas Cuci tangan Sebelum makan Cuci tangan Jadi memang kembali lagi ya dok Pola hidup sehat Lingkungan yang bagus Imunisasi lengkap Asi dan Pola makan ya dok ya Ya Nutrisi yang adik kuat Nutrisi yang kuat Tentunya Itu adalah Himbawan terus ya dok ya Selalu digerakkan kepada masyarakat Untuk paham gitu ya Mengenai Nutrisi pada anak Lingkungan Dan bagaimana juga Kita mengasuh Pola asuh juga Terima kasih dokter ini Sudah hadir Tentunya membahas Mengenai penemonia Pada anak Tentunya terima kasih juga dokter Lisda Dan juga Pemirsa di rumah Jangan lupa saksikan terus Dokter kita setiap hari Dari Senin hingga Jumat Pukul 10 pagi Dan akhir kata saya Femansyah pamit undur diri Sampai jumpa Di dokter kita selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya